Seorang pengendara motor berhasil selamat dari maut setelah terserempet mobil dan tertabrak dam truk di Jalan Raya Trosobo, Sido Arjo, Jumat, 14 Januari 2022. Korban diketahui bernama Merizka Eka Ayu Sulaksmi, perempuan 20 tahun warga Jalan Raya Taman Barat, Kelurahan Taman, Sido Arjo. Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Honda Bit Melaju dari timur. Pas di Jalan Raya Trosobo, motor korban terserempet mobil Daihatsu Siga. Mobil itu melaju dari arah yang sama, namun mobil tersebut kabur. Setelah terserempet mobil, sepeda motor korban terjatuh ke kanan, lalu perempuan itu tertabrak dam truk yang juga melaju dari timur. Pengendara motor itu selamat. Dia mengalami patah tulang di dua kakinya. Jadi untuk kejadian TKP Jalan Raya Trosobo, kecamatan Taman Sido Arjo, sekiranya jam 09.30 WB. Jadi tepatnya di depan bengkel AC Taman Sido Arjo. Jadi itu kronologi singkat, semula kendaraan CIS, MAPOL W4255 Mabiktor berjalan dari arah timur ke barat. Tepat di jalan tersebut di atas, terserempet mobil Siga. MAPOL dan identitas tidak diketahui atau melarikan diri. Sehingga sepeda motor terjatuh ke kanan dan tertabrak jam truk MAPOL S8173 Umar-Umar yang berjalan dari arah yang sama timur ke barat. Jadi kejadian tersebut mengakibatkan korban tidak kaki kanan maupun kiri patah tulang. Untuk korban atas nama Mariska Eka Ayu, umur 20 tahun, alamat Jalan Raya Taman Barat RT6 RW1 Taman Sido Arjo. Sementara masih dirawat di rumah sakit Siti Kotija Taman. Mobil itu mobil apa? Pikep apa mobil pribadi? Mobil jenis siapa? Sigra. Sigra putih. Oh, ya itu kan pikep ya? Mobil. Ya, tidak apa-apa. Yang penting, awal mulani tok. Pabil sih cuma awal mulani sampai tibur. Berarti, ada mobil ya, ada mobil sigra putih ya? Ya, itu dua. Sudah, tidur aja dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!